Halo, what's up everyone? Again with me, Glenn Samuel, aka Sam Smith Oke, soal akhirnya ya Setelah sekian lama, gue vakum dari Youtube Dan sekarang gue kembali lagi Tereng Break Hai Lagi ngapain lo? Lagi ngeliat Mimo Jadi di rumah tuh lagi kosong Rumah lagi kosong cuma ada gue Sama Ari sama Break doang Karena gue gabut, mau ngapain Jadi mending gue jalan-jalan aja deh Gue pengen nonton ADC hari ini Dan lagi-lagi gue bakal sendiri aja nontonnya Seperti kemarin-kemarin Nasib jomblo ya Oh iya, nanti di jalan gue bakal jelasin juga Kenapa gue selama ini vakum begitu lama Sampai hampir 2 bulan kayaknya ini Gue gak upload video di Youtube sama sekali Oke, so Ikutin gue Oke, jadi gue baru sampe di Mintaro Plaza Biasanya gue kalo gabut Gue cari tempat yang dekat aja Yang gak terlalu ramai juga Terus disini juga Untung XX1nya burah Jadi gue bakal nonton disini aja Cuma ini pertama kalinya gue nge-vlog Dan disini itu rame banget Gue malu Ritik malu sih Tapi ya, gue juga nonton Oke, gue bakal Selain tiket dulu Oke, jadi gue baru sampe di Mintaro Plaza Biasanya gue kalo gabut Gue cari tempat yang dekat aja Yang gak terlalu ramai juga Terus disini juga Untung XX1nya purah Jadi gue bakal nonton disini aja Cuma ini pertama kalinya gue nge-vlog Dan disini itu rame banget Gue malu Ritik malu sih Tapi ya, waktu itu gue letak Oke, gue bakal Beli tiket dulu Oke, jadi Kalau gak salah Entah Karena dia Mesti ngantuk Mau adicin? Adicin Apa? Adicin 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 jam berapa? 21.45 ini Bapak kutat? Bapak kutat Adicin jam 10 dong? Iya, jam 10.15 Udah gak lama Bisa aja deh Satu aja Dimana? Best view dimana ya? Di Delta Di Fit Kita pilihin aja deh mbak Pilihin aja Di sini? 45 ya Adicin 21.45 ya Satu tiket 25 ribu Oke, jadi Gue udah beli tiket Untuk tonton Tapi tiketnya Filmnya itu Mulainya jam Sekitar jam 10 Jadi gue mesti minggu Sekitar berapa ya? Sekarang jam setengah 8, setengah 12, 9 Sekitar 2,5 jam lagi Ini tuh masih lama Kurangnya gue Bakal Nyari mana dulu Baru Nanti gue Ikutin gue aja Kita cari makan dulu Biar mau makan Makan Yosinowo Makan Yosinowo Makan Yosinowo Ini yang mau makan Yang mau makan Yang mau makan Yang mau makan Dingin Dingin 16 menit Ada yang lain? Ini yang juga Cukup ya Satu perspektifkan Yang mau makan Makanan gue Ini ada karage Karage Sikip Koy Ini yang mau makan Koy Sikip 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 Gak bisa Gak bisa Gak apaan Sikip 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 Jadi gue udah Baru aja Kelak makan Nah Sekarang gue udah habis Tapi gue rebu nginum aja Jadi gue mau Sikip Jadi Selama Gue lakum Selama Lebih dari 1 Atau 2 Jadi kemarin itu Gue ngikutin Salah satu kompetisi nyanyi Di Salah satu televisi Di Indonesia Lalu Gue kasih tau aja namanya Di net Namanya just web Jadi gue cuman sampai Ketaha babak 24 saat Di situ persaingannya lumayan kuat sih Cuman emang Gue di dalam situ juga gak terlalu fit Pada saat Pemilihan dari antara 48 ke 24 aja Gue udah ngerasa ngupil kan Tapi gue masih masuk Dan gue masuk ke dalam Timnya Si Elisabethan Akhirnya pada saat Pemilihan antara 24 ke 12 Disitu suara gue bener-bener habis Kalian boleh lihat sendiri Di videonya Searching aja di Youtube Itu disitu Gue bener-bener udah ngupil Tapi Masih bisa keluar suara gue Cuman Yang harusnya gue Parknya gue ambil Sebelah sini Dan sebelah sini Akhirnya Gak gue ambil Gitu Dan Untuknya sih Di TV Dipotong Cuman ditunjukin yang Sekitar Gak menit ya Gak nyapis menit sih Sekitar 20 detik Jadi Gue gak perlu worry Jelek-jelek Pakat di atas pakat Overall Bagus sih Dan Selamat buat temen-temen gue Yang masuk ke 12 besar Ada Revy Yaitu Melisa Bukuki Ada Putri Ada Jeriko Ada KB Ada Diesta Ada Siapa lagi Dan Olivia Ada Sara Reddy Dan Alan Congratulations Buat kalian semua Tapi sekarang ini Sisa 6 orang Sisa 6 besar Dan Finalnya itu Cuman ada 4 orang Kita belum tahu Siapa finalnya Tapi mungkin Setelah gue upload video ini Udah ketahuan Kali finalnya siapa Selain kalian pantangin aja terus naik TV Jangan lupa upload kalo kalian suka dari salah satu dari antara mereka Disini yang gue mau bilang ke kalian itu Kalian harus mengajar mimpi kalian Gemanapun itu perginya Mau kalian harus Ngorbanin segala macem hal untuk itu Tapi kalo passion kalian disitu Gue saranasi kalian Terusin Karena Gara-gara Gue jujur aja Gara-gara gue ikut percara ini Gue harus terpaksa Merelakan Kuliah gue berantakan Akhirnya Semester depan Gue harus Ada 2 pilihan sih Antara gue harus pindah ke kampus Atau engga Gue berhenti kuliah Karena Absen gue udah ga ngomong Ga bisa ditolong lagi Gue udah ga ikut Untuk UTS Beberapa Sebenernya gue ngasih surat izin sih Cuman dari kampusnya sendiri Tidak Terlalu respon dengan baik Jadi Ya Gue juga harus ngakuin kalo Apa Passion gue ya Emang nyanyi Gue ga ada passion Bukan ga ada passion sih Gue Ngakuin kalo Kuliah itu penting Tapi Untuk saat ini Kayaknya Gue harus Ngejar cita-cita gue dulu Selagi gue bisa Selagi gue juga masih muda kan Jadi buat kalian-kalian Yang baru aja lulus SMA Atau kalian ngambil jenjang kuliah Kalian pikir baik-baik deh Kalian tuh punya bakat dimana Kalian punya talent dimana Kalian pikir baik-baik Kalian harus ambil jalan yang tepat Jangan Kalian udah Nanggung banget Udah Masuk kuliah yang Mungkin orang itu Kalian yang mau Atau gimana Udah setengah jalan Udah ngabisin gitu Orang gue Tau-tau Kalian jadi males-malesan Menjadiin kuliah Kan kasihan gue Orang gue Kalian udah Udah mengaspektasi Bahwa kalian akan kuliah baik-baik Tau-taunya Kalian udah Kalian udah Kalian mau ngasih lain Kalian kalo gue Cuman gue sempet Kayak ngerasa gimana ya Karena Kalian tau gue udah Ngebiayain gue Kuliah jauh-jauh ke Jakarta Terus gue malah Ngerantakin kuliah gue Malah ke tempat gue Harus pindah Ataupun gak kuliah Sama sekali Tapi seenggaknya Gue udah membutuhkan Kalo Di dunia ini juga Gue bisa gitu Gue bisa Gue bisa jadi Orang yang sukses gitu Meskipun sekarang belum ya Tapi seenggaknya Sedikit demi sedikit Gue udah nunjukin kalo Gue bisa di jalur ini Dan orang tua gue yang tadinya Agak worry gitu Blablabla Cuman sekarang mereka udah yang main Buka jalan buat gue Supaya Bisa Lebih Gua push lagi Jalan gue Mungkin gue gak Gak berhasil diajak sini Tapi Gue yakin Ini semua ada jalan Tuhan Cuman udah bergandang lain Dan gue gak mau melawan Gandang Tuhan Gue kemarin lumayan Lumayan marah sih Sedikit sama Tuhan Karena Gue bilang Tuhan Kenapa Sudah sampai di tahap seperti ini Cuman selangkah lagi Gue bakal jadi finalis Tuhan malah Lengkatnya disitu Terus Gue berpikir lagi Mungkin Tuhan udah membuka acara gue Di tempat yang lain Yang lebih baik lagi Bukan disini Tapi Gue udah jadi lain yang lebih baik lagi Nanti di depannya Ya mungkin ini rezeki temen-temen gue Yang lain yang ada di dalam sana Dan puji Tuhan Setelah dari acara itu Gue juga dapat beberapa job yang Ya lumayan lah Ada beberapa 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 Panggilan campaign juga Itu Itu yang bikin gue Ada sedikit Pusing yang Atur Jadwal juga Makanya kuliah gue Makin beratakan lagi Dan Youtube gue juga Gue gak pernah Terlalu upload video Dan itu Tentang apa banget Buat kalian semua Yang sering nanya Di video-video gue yang sebelumnya Atau gak Di Facebook Juga ada yang nanya A7 Twitter Instagram Bahkan Jafri Di Lime pun Mereka nanya Tadi kapan buat video lagi Video baru-video baru ya Mungkin video nyanyi Gue bakal upload Mungkin agak lama ya Kalau nyanyi ya Karena Gue rencananya sih pengen Nge-cover bareng temen-temen gue Yang dari jazz gue Dan Cuman kan acara ini belum kelar Memang ada beberapa sih Yang udah Tereliminasi juga Sama-sama kayak gue Cuman Prosesnya itu gak Gak cepet Jadi Gue harus Harus Recording Harus editing Harus punya video Dan blablabla Masih banyak Gue juga lagi ada project Buat lagu Dan blablabla Mungkin banyak Ngaturnya tuh Udah Pusing banget Kalian tungguin aja Tentangin aja Tentangin aja youtube gue terus Pokoknya ada banyak Banyak Oh iya ini juga pengalaman pertama gue Ngebuat vlog Gue gak tau sih Gimana cara yang membuat vlog Yang baik dan benar Seperti Temen-temen gue yang udah Udah duluan Ngebuat vlog Dan mereka lebih berhasil Oke Tentangin aja Tentangin aja Kalau kalian Tidak setuju Dengan orang tua kalian Gue Lebih saranin Mungkin kalian speak up Ngomong ke orang tua kalian Aku pengennya ini Maha apa Jadi Mereka juga lagi mengerti Dan Kalian gak Apa ya Gak terpasang Jalan di kuliah yang Bukan mau kalian Bukan biasanya kalian Karena gue dulu juga Kayak gitu Orang tua gue Menuruh gue masuk IPDN Atau gak Pendidikan-pendidikan gitu lah Tapi karena Passion gue bukan disitu Jadi gue pahit Gue pahit Untuk mendapetin Keinginan gue Gue pengen kuliah Sebenernya gue Ternyata gak pengen kuliah Sejujurnya Gue pengen emang Bener-bener fokus di musik Cuman Kalau gue bener-bener fokus Sama musik Gue mulai dari nol lagi Gue makanan orang-orang Yang ada disini Jadi Oke Gue awalnya dengan kuliah dulu Ternyata gue pengen Cuman Karena emang Pada akhirnya Gue harus Pilih antara kuliah gue Atau musik gue Ya Gue pilih yang passion gue Dan Apapun misiko Kedepannya gue harus Anggung sendiri Karena gue berani gak berasiko Jadi Buat kalian Jangan ngecewain orang tua kalian Pilih yang Terbaik buat kalian Dan berdoa Jangan lupa berdoa Itu penting Itu utama Buat kalian Jadi Setelah Kalian Berusaha Berjuang Sambil berdoa Pokoknya Itu jurus paling ampuk Untuk dapetin Cepetisa kalian Sekarang gue pengen cari cemilan Jadi Kemudian gue Keluarin Halo Gue sekarang lagi ada di Gramedia Lagi ngecek Cek buku-buku Banyak Banyak Bukul Gue tuh suka Baca juga Tapi Gak terlalu edik Baca sih Kalo Novel-novel yang gue suka aja Baru gue baca Gue tuh lebih suka Baca novel tuh Yang lebih terjendret Rada-rada Kono-kono gitu Gue paling suka tuh Karya-karyanya Si Risa Saraswagi Yang paling gue suka sih Yang tentang pengalaman hidupnya dia Tuh Judulnya Ehm Kerbang Diary Dan Darwin Da-da Aduh Gulu kan Bacanya apa ya Ah itulah pokoknya Pokoknya ini tentang kehidupannya Dia dari kecil gitu Jadi Ehm Tentang dia Bisa ngeliat Ehm Berbagai macam jenis Hantu Bermuda yang kecil sampai yang besar Tapi dijadiin teman sama dia Jadi Mereka temenan gitu Kalo ceritanya seperti itu Muka kalian harus baca Ini bagus banget Gimana? 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 Pasti kalian mencoba Api-api yang kita lihat Oh nyata kita Semua pasti bisa Asalkan kita mereka Sambut harita kita Tete Oke, gue sekarang mau beli mochi Mbak, mau beli mochi dong? Mbak, mau beli mochi dong? Perpiece aja Yang Cheese udah habis Cheese-nya satu Eh, iya dong Cheese satu sama oreo satu Oke, jadi gue baru aja beli Cemilan Gue tuh suka banget sama Neklari Sama Mochi Jadi kalau gue ke BP BP ini adalah tempat main gue Jadi kalau gue gabut di kuasa gue gak tau mau ngapain Jadi gue kesini aja Karena disini selain tempatnya murah-murah Terus Gak banyak orang juga Jadi Enak buat Buat main-main disini Terus disini XX1 nya juga Murah banget, jadi gue Belum banyak buat makan Gue makan dulu ya Jadi gue Jadi gue kalau makan McFlurry sama Apa sih namanya nih? Mochi Pertama yang oreo Gue makannya kayak gini Wow Jadi es krimnya ditaruh di atas Mochi nya gitu Cuman Melapasinya perlu sedikit perjuangan Melengket Nah gitu Udah udah terus dimakan Akhirnya gue udah selesai nonton Baru aja kelar nonton ADC Sekarang gue mau pulang Filmnya bagus banget Gue kirain gue bakal boring gitu Nonton yang tau-taunya Bagus banget Oke Time to go home Hai semua Gue baru ke rumah Jadi Gue pas nyampe rumah Tau-tau di depan tuh lagi berantakan Lagi ribut-ribut Gak jelas banget Bawa-bawa kabel Bawa-bawa kabel Apa yang kalian lakukan? Mencari sandal Apa yang gue bilang? Halo Ngapain sih? Sendal gue hilang Udah nombok? Udah Ini apa ini? Yang bunyi Yang bunyi ini siapa? Yang bunyi ini sendal-sendal Wawwaw Wawwaw Eric wawwaw kemana suara nyeri Wawwaww Wawwaww It's kinda ghost or something Ya cukup segitu aja perjalanan gue hari ini Sebenernya gue kalo gabut Gue ngapa-ngapain sih Paling jalan-jalan doang kayak gitu Nonton sendirian Menikmati kesendirian Menikmati waktu Jomblo Karena kalo udah punya pacar Gak mungkin bisa kayak gini lagi Semoga apa yang kalian ceritain Semuanya terwujud Gue doakan semua yang terbaik buat kalian Jangan tiru gue Tiru sifat-sifat gue yang baik aja Kalo yang menurut kalian gak baik Jangan ditiru, oke? Jangan lupa like Subscribe, comment, and share God bless you more, more, and more Bye Bye